Intro Nenek moyang bangsa Nusantara, khususnya Pulau Jawa adalah pencipta kebudayaan dunia. Leluhur bangsa Nusantara, yaitu Indonesia, merupakan manusia-manusia tangguh dan cerdas pencipta peradaban dunia. Bahkan jauh sebelum tahun Masihi, kerajaan Nusantara adalah penguasa 2 per 3 wilayah bumi. India dulu hanyalah salah satu kadipaten dari kerajaan yang berpusat di Pulau Jawa. Sumber dari peradaban dunia bisa dikatakan semuanya bermula dari Nusantara. Semuanya memberikan kita gambaran bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukan orang-orang keterbelakang. Kalau kemudian sejarah dunia saat ini tidak memposisikan peradaban Nusantara sebagai sumber dari peradaban dunia, maka itu tidak lebih bagian dari kerja-kerja ilmuwan dari belahan dunia barat yang ingin mengingkari lealitas. Cerita tentang Mahabharata adalah cerita nyata yang sesungguhnya terjadi di Nusantara. Kerajaan Astina itu adalah kerajaan di Nusantara. Ini berarti tokoh-tokohnya, yakni para Pandawa dan Kurawa, bukanlah orang Hindustan di tanah India, melainkan orang-orang Jawa. Keterlibatan kerajaan-kerajaan lainnya dalam Perang Batara Yuda adalah kerajaan-kerajaan kecil yang berada di belahan dunia lainnya. Ini menegaskan bagaimana kerajaan Nusantara adalah sebuah wilayah dengan kekuatan dan kekuasaan politik yang sangat besar karena bisa menyeret kerajaan lainnya untuk berperang. Kehebatan nenek moyang kita juga ditunjukkan dengan keberadaan Candi Barupudur. Candi ini sudah ada jauh sebelum tahun masih dikenal. Jadi, anggapan ilmuwan yang mengatakan bahwa Candi ini dibangun pada abad ke-8 Masihi tidaklah benar. Patung di dalam Candi Barupudur juga bukan patung Buddha, melainkan patung Raja Selendra yang kebetulan mencapai tahap perjalanan batin mirip dengan yang dialami Siddhartha Gautama. Diceritakan bahwa Raja Selendra membuat Candi Barupudur serta mencapai perjalanan sampai Nirvana. Salah satu yang diingat Selendra adalah suara musik di alam Nirvana yang begitu melekat di dalam pikirannya. Lalu Selendra berusaha menemukan atau menciptakan alat yang bisa mengeluarkan suara seperti yang diingatnya. Jadi, nenek moyang bangsa Indonesia adalah mereka-mereka yang menjadi pencetus peradaban dunia. Nusantara adalah pusat dari peradaban dan asal-muasal dari semua peradaban di planet bumi ini. Benar atau tidak, percaya atau tidak, kembali pada diri kita. Anggaplah semua cerita ini benar. Maka sangat pantas bagi kita untuk bangga, kemudian menguatkan rasa percaya diri bahwa kita adalah manusia-manusia yang unggul. Kalau kemudian kita menjadi terpuruk seperti saat ini, maka itu semua karena ulah kita yang melupakan asal-usul kita. Siapa sesungguhnya kita dan dari mana kita berasal? Ketika Eropa masih berada di abad kegelapan, ternyata lelur Nusantara telah berhasil membangun sebuah mahakarya seperti yang bisa dilihat pada Candi Berbudur. Candi Prambanan dan Candi Penataran. Sebuah karya yang agung yang sangat rumit dipandang dari keindahan seninya maupun tingkat kesulitan pembuatannya. Siapa yang bisa menunjukkan ada bangunan di peradaban lain yang lebih indah dengan detail yang rumit di abad itu? Apalagi Nusantara adalah wilayah tersebur di bumi karena ada banyak gunung berapi. Candi Penataran ditemukan pada tahun 1815, tetapi sampai tahun 1850 belum banyak dikenal. Penemunya adalah Sir Thomas Tramford Raffles, retnal gubernur jenderal pemerintahan kolonial Inggris yang berkuasa di negara Indonesia. Raffles bersama-sama dengan Dr. Hossfield, seorang ahli ilmu alam mengadakan kunjungan ke Candi Penataran dan hasil kunjungannya dibukukan dalam buku yang berjudul History of Java yang terbit dalam dua jilin. Jejak Raffles ini dikemudian hari diikuti oleh para peneliti, yaitu J. Crawford, seorang asisten residen di Yogyakarta. Selanjutnya, Van Mitterenbauer, Jung Jud, Jonathan Reed, dan N.W. Hoppermans, yang pada tahun 1886 mengadakan inventarisasi di Komplek Percandian Penataran. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Kecamatan Klenggok, Kabupaten Belitar, Jawa Timur. Lokasinya yang terletak di kaki gunung kelut menjadikan area Candi Penataran berhawah sejuk. Candi Penataran adalah kompleks percandian terbesar dan paling terawat di Provinsi Jawa Timur. Candi ini merupakan candi yang kaya dengan berbagai macam corak relief, arca, dan struktur bangunan yang bergaya Hindu. Adanya Pahatan Kala, yaitu Raksaksa Menyeringai, Arca Ganesha, yaitu Dewa Ilmu Pengetahuan dalam Mitologi Hindu, Arca Duara Pala, yaitu Patung Penjaga Bindu Gerbang, dan juga Relief Ramayana, adalah bukti tidak terbantakan bahwa Candi Penataran adalah Candi Hindu. Prasastipala, yang terdapat di area Candi Penataran, menggambarkan, bahwa Candi ini mulai dibangun sekitar tahun 1194, pada masa pemerintahan Raja Serenggara, yang memerintah kerajaan kediri, dan selesai pada masa kerajaan Majapahit. Dengan demikian, Candi ini melewati tiga masa kerajaan, yaitu Kediri, Singosari, dan Majapahit, yang semuanya adalah tiga kerajaan besar Nusantara. Candi Penataran memegang peranan cukup tinggi bagi kerajaan-kerajaan tersebut, yaitu sebagai tempat pengangkatan para raja, dan tempat untuk upacara pemujaan terhadap sang pencipta. Berbagai kajian oleh para sejarawan terhadap teks-teks kuno, Kitab Nagara Kartagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca, misalnya, dijelaskan bahwa Candi Penataran sangat dihormati oleh para raja, dan petinggi kerajaan besar di Jawa Timur. Karena Candi Penataran pernah menyimpan abu dari Raja Sa, atau Raja Ken Arok. Pendiri Kerajaan Singosari, dan juga abu dari Raja Kartajasa, Jaya Wardana, yaitu Raden Wijaya, Pendiri Kerajaan Majapahit. Jaya Wardana,